aduh juga ya jalan-jalan shhh kenapa sih ini diserang you kamu katero juga kadang-kadang ya bube selamat pagi Rilo selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi tapi bukan mall dan pagi ini kita dimulai jalan-jalan sama mas Aryo tetangga tetangga kemang nih ini ada daddy disini bapak sorry ini ada siapa namanya airan namanya siapa hai guys gede banget gede banget selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi dari pabos pabos kasihan ayo sampai selamat pagi selamat pagi selamat pagi Dan bubu juga dengerin banget podcastnya mas Aryo Satu lagi yang mas Aryo lakuin itu dia punya YouTube channel yang isinya review tech, vlog Dia melakukan banyak hal, dia melakukan cellphone, dia juga nge-review kayak computers, cameras, dan masih banyak lagi sih Cuma sekarang ini yang dia lagi pengen ngelakuin adalah nge-vlogin keluarganya lebih Maksudnya kehidupan dia sama keluarganya loh, making memories gitu loh Jadi ini adalah satu lagi referensi vlog buat lo semua yang suka nontonin vlog Lo pengen vlog yang lebih family dan protagonisnya yang lebih dewasa dari gue Ya bubu ya? Yang protagonisnya lebih dewasa dari gue dan pengalaman hidupnya lebih banyak juga Bisa check out channelnya Aryo Pratomo, Sheikaryo Oke jadi sekarang gue mau on the way ke rumah nyokap ya Tapi nyokap gue tuh demen banget sama what's good Especially yang Marie Regal Jadi karena nanti bakal ada tante-tante gue juga Gue sekarang ngambilin dulu Marie Regal Espresso sama Ovomaltine Espresso Seneng banget rasanya punya produk yang nyokap lu tuh suka banget Sampai-sampai tiap gue mau main kesana pesennya produk gue sendiri Aku beli favoritmu Terima kasih Marie Regal Espresso Udah bosen belum? Belum Masih ini ya Masih enak Masih sangat enak sekali luar biasa Terima kasih Kemana aja sih? Kemana aja? Temennya Aryo ya Tuh atok tuh Tuh Semua atok tuh Halo dari mana? Sayang Rumah dari mana? Rumah siapa? Rumah siapa? Assalamualaikum 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 Tidak ganteng Ganteng mau sama siapa? Ganteng mau sama siapa? Dibu-duu deh Tunggu Ato Ato Yeayy Ganteng Ato ya Kamu bingung gitu sih Raylo mukanya? Hmm? Kamu bingung gitu? Ya, sekarang gue udah di rumah nyobat lagi Raylo udah sama Ato nya Nini nya di belakang Kita gak ikut ke Jepang sih Ganteng ke Jepang Jadi mereka baru pulang dari Jepang Dan kita mau unboxing oleh oleh dari Jepang ya yang pertama, iyee banyak juga ada penyilan wah sebenernya kalo saya masih ada di atas ini aku udah beliin apa nih? ini ada kitkat rasa roti bakar kata triksi itu serum untuk alis ya? iya, alis terus ada di atas yang serum buat bulu mata buat pensil itu menara, apa namanya ya? umeda umeda building kita jadi ini pajangan nih? iya, kita melihat first sunset first sunrise di situ wow, kalo ini apa nih? buat bau mulut ya? bukan, kalo sakit tenggorokan oh nih kamu nih kalo sakit tenggorokan begitu pas banget itu salmon vitamin ya? bukan, bukan buat itu ke nasi buat itu ke nasi? buat dimakan, makanan ke nasi oh iya Mon, yang terkenal itu ya? gue dapet juga Mon apa nih? apa nih buat salmon ini tepatnya ini perkenal man, ini just tipers di just tip, just tip di perkalangan just tip ya? ini buat Raylo nih pasti nih ini, ini, ini oh iya 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 kalo ini biar kita bertiga kembaran sekeluarga ada fans fans klasik lucu banget jadi fans klasik buat yang paling gede jelas buat gue buat bubu yang ini dan ada yang buat also Lalo Ini buat tahun 14 cm yah 14 m iya masih gede nah ini pohon kok klasi klasi lucu banget ya ini buat siapa tubuhnya ini mah buat Daddy ya ini mah buat Daddy ya kalau Raylo yang pakai mah cukup Raylo ini lucu banget ini kos kakinya ini apaan ini? oh lucu banget hahaha ini kayaknya, ini buat Raylo bu-bung acara kalau kita lihat di sekolahnya ada aku kostum-kostum iya wah lucu banget wow ini langkah sih, ibu saya menunjukkan saya kelas sake sweet sake sweet sake, ada alkoholnya ga bun? gak ada ha, gak seri lah ayo kasih ini kayaknya gak mungkin gak ada alkoholnya biasanya kayak ada coba deh bu ya gak sih? iya ada nendang-nendangnya juga ini mah kalau banyak mabok juga sih bud orang sih kalau gak kasih tau bisa suges nih ibu bu halo yang paling penting adalah sekarang kita udah fix lihat sini dong udah fix jadi couple couple goal couple goal yeay akhirnya kita punya fans yang samaan kita gak pernah dapet halo bagus selamat datang ke Jakarta Barat apa yang kamu lakukan? selamat datang selamat datang jadi usaha kita untuk mencari aktivitas weekend yang gak nge-mall membuat kita berakhir di mall juga ternyata ternyata di dalam mall tapi mall ini bukan sembarang mall karena dibawah mall ini ada Jakarta Aquarium yang katanya sugap 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 jadi kita akan mencari LL LL awa 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 bagusnya ga berang-berangnya bubu ini udah jelek mana nih berang-berangnya nih kita ga ga terang-berang bubu kamu ga bisa berdiri ya ga ada berang-berang bubu disini oh my god ada disini berang-berang wow berang-berang you so cute musik 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 kejaran kamu kok tetap-tetan ya oh bubu banyak banget ikannya bubu iya oh my god kamu terkejutnya kamu terkejutnya kamu terkejutnya iya gila ini di bawah kita persis wow halo Mr. Stingray kuningraynya yang tutul-tutul gitu keren abis dia tutul-tutul abis dia masak wow keren banget apa kamu cukup? iya yang cukup itu ada ikan mil juga so kan boleh dikacanya gimana bun itu tuh ada yang diisi keluar juga keren banget ada apa ini bun? modoknya segede gini segede jempol oh my god iya bener loh modoknya kecil banget kalo jaman dulu lo suka nonton fear factor ih ini Madagaskar cockroach itu dia bunyi gitu ssssss nyambilin banget ya jaman dulu kalo SD aku suka jajan tapi ini mau gede banget lelo maka udah liat apa aja mau yang ga naik kapasannya kapasannya sebelah mana aku ga tau halo halo liat apa aja dari tadi lompat jalan guna ga takut bun ini emang ga bisa lompat apa dia ini cuma segini doang lo kok ini 11-12 sama pasangan yang dia feel bun yang mana kok iya bu hebat halo bu kamu ga takut emang dia jaraknya sama kamu deket loh kalo mau dia bisa loncat kamu loh halo ibu ibuana lagi nyantai ya kan lantak ini lantak sama iguana tuh bersakat kamu ga suka reptil bu jadi kamu menghindari area itu sama sekali ya bu-bu ya aku ga suka padahal ada ikan sebelah sana aku udah liat iya iya ikan sebenernya aku juga ga suka sih tapi masih menting iya kenapa itu karena enak iya 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 ini iya 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 Seperti mereka berada di perjalanan yang selalu Ini merasakan aku, kenapa mereka melakukan ini? Dan mereka... tidak, mereka merasakan Mereka benar-benar tetap Kayak mereka benar-benar di lem gitu Dan mereka sengaja bikin diri mereka diem Kalian lihat tuh, siripnya gerak Supaya mereka diem di tempat Berarti yang atas kayak... Yang atas kayak... jaga, terus yang bawah tapi gerak Sungai kayak begini, Bu Sungai Maksudu Sungai Amazon Sungai Amazon Mereka tidak bergerak Peranah merasakan aku Ya Jadi ini guys Jangan buang sampah sembarangan Di laut dan di what's good juga jangan buang sampah sembarangan ya Tolong ya Kita kempen Apapun Ya itu, jangan buang sampah sembarangan Ya jangan ya Gimana buku sebagai nonnya Pulau Seribu Ini kan isu yang lebih dekat sama kamu buku buang sampah ke laut Ya jangan buang sampah ke laut Karena kalau misalnya Ya kalau kemarin kan kasus ikan Ya ikan paus kan di black Ternyata dia mati gara-gara sampah Nah kadang orang-orang yang bilang di Pulau Seribu tuh banyak sampah Padahal sampahnya tuh ya dari Jakarta Daratan Tapi bu, belakang kamu trippy banget dulu Oh my God Oh Yo, trippy banget sih Terima kasih This is the look of the other You can see You can see selamat menikmati here you go, itu dia pengalaman gue weekend ini ke Jakarta Aquarium siapa tau berguna buat lo yang pengen ke Jakarta Aquarium sama keluarga lo siapa tau weekend ini and kalau menurut gue tempatnya lumayan seru banyak banget binatang-binatangnya, gak cuman ikan doang ada mamalia-mamalia yang pastinya jarang lo liat juga kalau lo suka reptil juga ada disitu reptilia-reptilia and untuk harga admisinya sih menurut gue agak pricey jadi lo ada 200 ribu buat tiket standarnya dan ada 225 ribu buat tiket premiumnya kalau menurut gue ambil yang standar aja karena bedanya cuma kalau misalnya lo beli yang premiumnya lo abis keluar bisa masuk lagi dalam waktu 4 jam dan ada wahana yang lo bisa naikin kayak 5D submarine gitu tapi menurut gue gak worth it lah buat tambah itu, mendingan 25 ribunya buat makan and jadi aktivitas weekend gue bakal seperti itu ke depannya sih kayaknya cari you know stimulus-stimulus buat pak bos raylo nama vlognya bakal jadi entertain pak bos raylo gue pengen ngasih dia you know pengalaman tuh yang lebih gak ngemol melulu i think that's lazy gue pengen dia kasih pengalaman yang alam atau yang ke taman atau aktivitas-aktivitas yang outdoor lah gue pengen dia mengalami you know masa kecil yang berbeda sama you know generasi-generasi dia generasi dia apa sih apa ya beta apa-apalah gitu istilahnya gue lupa lagi and so ya kasih tau gue kalau misalnya lo punya rekomendasi tempat-tempat wisata yang bisa bawa anak bayi yang bagus juga buat anak bayi stimulus gitu komen di bawah I would really appreciate it dan gue bakal samperin di tempat on, you know, on weekends with that being said that's it for today's video thank you for watching follow us on instagram for more stories and please subscribe to this channel peace Oh Uuuuh Liat nih Raylo, Daddy punya apa buat Raylo Nih Daddy punya jerak Mbak Enali Mbak Enali, gimana Mbak? Ini giginya nih, enak nih Bukan gigi gigi Mbak Enali Mbak Enali Mbak Enali